Ya, kali ini kita akan masuk ke, ya kita sudah live nih Bapak-Bapak. Ini partisipannya sudah sampai 453 ya ternyata. Ya mohon maaf sebelumnya, tadi kita ada gangguan teknik ya teman-teman. Jadi pada kali ini saya perkenalkan diri, saya mau memohon izin untuk perlimalkan diri, nama saya Zagia Kanaberian, selama moderator dalam acara Energy Week ini, khususnya di hari yang pertama, yaitu Carrier in Energy. Nah, kita sekarang sudah kedatangan nih, ada dua pembicaraan yang hebat-hebat. Satu ini dari akademisi dan yang satunya lagi dari pemerintahan. Yang pertama itu ada Pak Direktur Konservasi Energi. Boleh Pak, perkenalkan dulu ke teman-teman sekalian. Baik, Bapak-Ibu, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haryanto, Direktur Konservasi Energi, Direkturat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Dan yang kedua adalah ada Bapak Profesor, yaitu pembina kami juga, SRE. Oke, boleh diperkenalkan Pak namanya? Nama saya T.A. Fauzi Sulaiman dari ITB. Oke, baik. Ya, pada kesempatan kali ini, pembicara yang pertama adalah Bapak Direktur Konservasi Energi dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fauzi. Dan setelah itu kita akan melakukan Q&A session. Nah, untuk Q&A itu nanti kalian bisa pakai kolom tab. Nanti saat Q&A akan kami bacakan dan akan dijawab oleh para pembicara. Untuk yang pertama, saya akan persilahkan dulu kepada Bapak Direktur. Oke, kita start ya. Nah, ini untuk Bapak Direktur. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon nanti dibantu slide-nya Pak Zeki ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor Fauzi sebagai narasumber atau apa namanya, pembina juga di acara ini. Terima kasih kami dari Direkturat Konservasi Energi, terutama Direkturat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Saya mewakili Pak Dirjen EBTKE untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan energi baru terbarukan dalam rangka Energy Week peran triple helix dalam energi baru terbarukan. Jadi kurang lebih offline yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pada sore hari ini. Mohon maaf nih, kayaknya masih pagi hari ternyata sudah sore. Kondisi energi nasional saat ini, kemudian kebijakan energi nasional, strategi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan EBT di daerah 3T. Mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah mengenal yang 3T terluar, terdepan dan T-nya silahkan dicari sendiri. Nah, pengembangan EBT pasca COVID-19 ini yang paling mengemukakan sekarang ini karena pasca COVID-19 ini semua negara di dunia sibuk untuk mencari atau merencanakan recovery ekonomi. Nah, peran EBT di mana nanti? Yang berikutnya adalah penutup. Next. Lanjut. Kita lihat kondisi keenergian saat ini. Saya akan percepat saja bahwa seperti Bapak-Ibu, adik mahasiswa ketahui bahwa semenjak 2004, Indonesia ini bukan negara pengekspor minyak. Jadi, kita sudah bukan lagi pengekspor minyak atau net importer minyak. Nah, semenjak itu maka kita pelan-pelan kalau tidak salah 2006 ya kita keluar dari OPEC dan sampai saat ini konsumsi BBM kita itu kurang lebih separohnya dipenuhi dari impor. Jadi, perkiraan sekitar 1,6 juta barrel per D untuk minyak, produksi kita kurang lebih 700-800 sisanya itu adalah impor. Nah, ini yang menjadikan concern kita nanti peran EBT itu seperti apa di dalamnya. Next. Adik-adik mahasiswa, jadi kalau kita mengelola energi, tentunya ini hal yang penting terkait dengan trilema energi. Trilema energi itu isinya apa? Satu, terkait dengan energi security. Kemudian yang kedua adalah energi equity. Yang ketiga adalah environmental sustainability. Energi security adalah bagaimana kita mengelola energi kita, baik energi primer maupun yang datangnya dari luar untuk ketahanan energi kita. Kemudian energi equity itu bagaimana kita bisa mengakses dan energi itu affordable kepada semua masyarakat. Artinya energi yang terjangkau untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yang berikutnya adalah environmental sustainability dalam pemanfaatannya. Ini tentunya yang lebih green, yang berbawasan lingkungan. Di sini akan timbul bagaimana memanfaatkan energi itu dengan energi yang green, seperti energi terbarukan dan energi efficiency, termasuk di dalamnya adalah low carbon development di situ. Next. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, kalau kita bicara energi, maka salah satu indikator adalah rasio elektrifikasi di Indonesia secara nasional. Nah, tahun 2019 realisasinya adalah 98,89 persen. Artinya sekitar 0,11 persen. Ini saudara-saudara kita masih belum menikmati jaringan listrik PLN. Nah, target di 2020 ini 100 persen, walaupun 0,11 ini karena pandemi COVID-19 mudah-mudahan tidak terlalu berdampak terlalu banyak pada pencapaian target untuk rasio elektrifikasi. Nah, kita sedang menghitung-hitung sampai jauh mana capaian sampai triwulan pertama 2020 ini. Next. Nah, konsumsi listrik nasional meningkat. Nah, ini salah satu indikator juga bahwa kalau di Indonesia ini kita mempunyai target apa namanya penggunaan atau konsumsi listrik per kapita. Ini mengindikaliskan apa? Manakala penggunaan listrik ini atau energi ini dikelola dengan baik secara efisien maka ini mengindikasikan produktivitas daripada per kapita. Nah, target 2019 ini 1.200, capaiannya 1.084. Target di 2020 ini 1.142. Nah, nanti di akhir tahun kita coba akan menghitung berapa capaian terkait dengan konsumsi listrik nasional per kapita tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga mungkin Singapura ataupun Malaysia kita sudah jauh tertinggal kurang lebih di kalau tidak salah di Singapura itu sudah sampai order 7.000 sampai 8.000 kemudian Thailand juga sudah 3.000an. Nah, kita masih sedikit di bawah negara tetangga kita. Next. Nah, kemudian terkait dengan optimalisasi bauran energi primer untuk pembangkit listrik tahun 2019 ini kurang lebih pi diagramnya seperti dalam selai tersebut. 2019 EBT ini masih 15 persen untuk pembangkit listrik. Tapi kalau kita bicara bauran energi maka nanti bukan hanya listrik tetapi termasuk di dalamnya adalah fuel di dalamnya sehingga nanti dari sisi apa namanya prosentasi mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan listriknya tersebut. Karena EBT itu bisa listrik dan non-listrik. Lanjut. Nah, ini porsi EBT dalam bauran energi. Kalau tadi listrik maka ini bauran energi secara kesuruhan ini baru 8,6. Tadi 15 maka ini 8,6. Maka kalau kita mengejar target sesuai dengan diamanatkan oleh Rencana Umum Energi Nasional yang sebesar 23 persen di tahun 2025 kita masih ketinggalan cukup banyak untuk mengejar ke sana. Nah, diperlukan effort yang cukup besar apalagi sekarang ini ada COVID-19 yang cukup membuat kontraksi untuk pertumbuhan ekonomi maupun sektor-sektor yang ada di Indonesia. Next. Nah, Bapak-Ibu, adik-adik mahasiswa, ini saya tampilkan adalah perkembangan apa namanya pembangkit listrik EBT di mana sampai 2019 insult capacity ini kurang lebih 10 gigawatt. Nah, kita punya target di Ruen itu di 2025 adalah 23 persen nanti setara berapa gigawatt di situ dan kira-kira di 2020 sampai 2025 atau 2020 sampai 2024 ini sesuai dengan RPGMN kita. Ini nanti target-target seperti apa. Nah, ke depan akan saya tampilkan juga apa namanya potensi EBT yang ada di Indonesia. Next. Nah, kebijakan energi nasional, Bapak-Ibu, adik-adik mahasiswa, kebijakan energi nasional ini tentunya ratkaitannya dengan perubahan iklim atau penurunan gas rumah kaca. Nah, seperti kita ketahui di COP21 ini atau sering juga disebut apa namanya atau sering juga dikenal dengan Paris Agreement. Di situ pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani, meratifikasi bahwa kita komit untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030. Nah, 2030 ini kurang lebih harus kita inline-kan dengan capaian energi terbarukan dan program pemerintah yang lain. Nah, seperti kita ketahui tadi, saya sampaikan di PP no. 22 2017 mengenai rencana umum energi nasional maka target 23 persen renewable energy pada bauran energi primer dan 17 persen penghematan energi final di 2025. Oleh karena itu, dua agenda besar ini yang terkait dengan renewable energy dan konservasi energi ini mesti tercapai supaya kita bisa memenuhi penurunan gas rumah kaca yang 29 persen tersebut. Nah, seperti kita ketahui, porsi daripada penurunan gas rumah kaca dari 29 persen itu besarnya 11 persen. Jadi, yang sisanya, sisanya 11 persen itu adalah dari kehutanan, agrikultur, IPPU, dan lain sebagainya. Nah, energi berkontribusi sebesar 11 persen dan 11 persen itu utamanya akan rely on pada energi terbarukan dan konservasi energi. Oleh karena itu, kalau target 23 persen ini tidak tercapai, maka akan sulit untuk memenuhi target penurunan gas rumah kaca 11 persen di tahun 2030 tersebut. Next. Next, Pak. Ya, target EBD pada kebijakan energi. Tadi saya sampaikan bahwa EBD ini bukan hanya listrik, maka di situ ada listrik dan non-listrik. Listrik itu sebesar target 2025 totalnya adalah 92,2 juta ton setara minyak. Kurang lebih 75 persennya itu dalam berupa listrik dan 25 persennya berupa non-listrik. Nah, listrik seperti kita ketahui bentuknya dalam bentuk pembangkit listrik tenaga EBD. Ada PLTB, pembangkit listrik tenaga BAYU, geotermal, kemudian ada BAYU sudah, geotermal, biomasa, bioenergi, dan hydro. Nah, kemudian yang non-listrik itu bentuknya berupa BPN, bahan bakar nabati, kemudian biomass, kemudian ada biogas, kemudian CBM. Cool bad methane. Nah, ini porsinya kurang lebih seperti itu di bauran energi nasional. Next. Nah, target EBD di dalam rencana umum energi nasional, kalau kita lihat di sebelah kiri adalah kondisi 2018, baurannya seperti apa, di mana masih didominasi oleh oil di situ 40,1 persen. Kemudian target di 2025 kurang lebih oilnya itu akan menyusut menjadi 25 persen. Sementara itu batu para dari 33 menjadi 30 persen. Kemudian renewable energy tentunya sesuai target tadi menjadi 23 persen. Nah, ini target yang tidak mudah. Nah, kemudian indikator yang lainnya, pembangkit. Ini kapasitasnya naik dari 51 menjadi 115 gigawatt. Kemudian konsumsi energinya dari 0,8 ton oil equivalent per kapita menjadi 1,4 ton oil equivalent per kapita. Dan konsumsi listriknya dari 776 menjadi 2.500 kWh per kapita. Nah, next. Nah, adik-adik mahasiswa di sini saya sajikan potensi versus kapasitas terpasang EBD. Jadi, untuk samudera ini sampai sekarang kita belum eksplorasi. Potensinya cukup besar di situ 17,9, kemudian panas bumi 28,5. Install kapasitas sampai sekarang ini adalah 2.130 megawatt. Panas bumi walaupun belum cukup besar, tetapi kita sekarang ini dalam pemanfaatan panas bumi sudah nomor dua di dunia setelah Amerika. Kita sudah menggeser Filipina dan diharapkan dalam lima tahun ke depan tentunya banyak install kapasitas untuk geothermal di Indonesia. Kemudian bioenergi, ini dari potensi 32 baru dimanfaatkan 5,8 persennya. Angin 60 gigawatt potensinya baru 154,3 yang terbesar di Sulawesi Selatan. Kemudian hydro, ini 75 gigawatt yang install kapasitasnya 7,9 persen, sebesar hampir 6 gigawatt. Kemudian soria 207, kemudian installnya baru 96,9 megawatt peak. Jadi untuk mendorong ini semua, seperti kita ketahui sekarang juga sudah di terbitkan permen ESDM 49 2018 mengenai PV solar rooftop, di mana kita semua pelanggan listrik PLN ini diperbolehkan untuk install PLTS sebesar daya langganan kita dengan PLN. Jadi kalau kita terpasang 1.300 volt ampere, maka kita juga kurang lebih bisa memasang 1.300 watt peak di rumah kita. Kemudian nanti dipasangin metran export-inport, di mana dari pengalaman ini bisa menghemat kurang lebih 20-30 persen tagian listrik PLN kita. Nah, ini rencana penambahan kapasitas EBT 2020-2024, jadi kapasitas total penambahannya kurang lebih 9 gigawatt. Ini terdistribusi dari bioenergi, hydropower, geotermal, kemudian wind, dan apa namanya, ditutup ini, wind, biomasa mestinya. Jadi totalnya kurang lebih 9 gigawatt target dari 2020-2024. Next. Nah, ini perinciannya kurang lebih seperti ini, nanti adik-adik bisa mendapatkan kopinya dari 2020-2024, bahkan sampai 2025 pun sebetulnya ada. Ini selaras dengan apa namanya, rencana umum pembangkitan tenaga listrik atau RUPTL-nya PT PLN. Lanjut. Nah, ini kalau kita bicara pipeline project, pengembangan infrastruktur PT KE, ini kita bagi menjadi komersil dan non-komersil. Yang non-komersil ini tentunya yang didukung oleh anggaran pemerintah berupa PBN, berupa sistem off-grid, PLTS, PLTMH, PLTB, PLT Laut, PLTBM, PJU, dan lampu tenaga surya hemat energi. Kemudian yang non-komersil ini yang apa namanya, sumber dananya kebanyakan dari sektor private atau swasta yang berinvestasi di sana. Nah, ini dua-duanya paralel dikembangkan, sebetulnya APBN ini adalah sebagai pemicu untuk investasi EBT ini berkembang di Indonesia, sehingga kita memberikan contoh di penerapannya seperti PLTS RUPTOP ini, kita melakukan percontohan di gedung-gedung pemerintah sehingga swasta ini juga mengikuti ternyata dari pemasangan itu layak secara ekonomi apabila diterapkan untuk instalasi masing-masing. Next. Ya, ini terkait dengan peraturan Menteri, sebetulnya ini polisi yang diharapkan memberikan iklim untuk pengembangan EBT di Indonesia. Ini terkait dengan permen SDM nomor 4 2020, apa namanya, terkait dengan EBT, nanti bisa dibaca terkait dengan permen nomor tersebut yang sudah beberapa kali direvisi. Next. Nah, kemudian permen SDM nomor 38 tentang percepatan elektrifikasi di perdesaan Indonesia, penggunaan sumber energi terbarukan, ini juga sudah diluncurkan, ini mekanisme tarifnya subsidi, kemudian non-subsidi, kemudian non-subsidi dengan tarif nasional, kemudian mekanisme pengadaan, investasi, dan penugasan. Nah, ini terkait dengan listrik atau elektrifikasi di perdesaan Indonesia, dasar hukumnya adalah permen SDM 38 nomor 38 tahun 2016. Lanjut. Kemudian PLTS atap tadi yang saya sebutkan, ini sudah satu kali revisi, dan sekarang ini dengan terbitnya permen SDM 49 ini kurang lebih sudah dua kali lipat dari install kapasite yang tadinya sebelum diterbitkannya permen ini, setelah diterbitkannya itu kurang lebih dua kali lipat. Luar biasa karena saat ini PLTS ini adalah energi terbarukan primadona yang harganya semakin hari semakin turun dan mudah untuk diterapkan. Bayangkan kalau kita membangkitkan, membangkit listrik tenaga panas bumi kita perlukan tujuh tahun, tetapi kalau PLTS yang mungkin skalanya agak besar, yang terpusat itu kurang lebih satu tahun, itu bisa dan cepat, tidak banyak komponen yang bergerak dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi peluang ke depan, bahkan terakhir itu harga dari PLTS ini adalah 1,35 persen per KWH. Nah ini di, apa namanya, di Timur Tengah dan ini sangat kompetitif sekali. Nah, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, saat ini kami di, apa namanya, Kementerian ESDM juga sedang berinisiatif untuk merancang perpres tentang pembelian tenaga listrik EPT. Nah, diharapkan dengan perbaikan atau rancangan perpres ini nanti cukup memberikan iklim investasi yang baik terhadap pengembangan EPT di Indonesia. Tentunya harganya yang kita sesuaikan dan kemudahan-kemudahan, misalkan selama ini EPT, misalkan panas bumi, kendala utamanya adalah dalam hal eksplorasi. Eksplorasi ini karena perlu padat modal, sehingga tidak banyak yang mampu untuk melakukan eksplorasi karena probabilitasnya juga tingkat keberhasilan untuk mengeksplor sumur panas bumi ini juga, apa namanya, tidak begitu bagus, sehingga ketika ada rancangan perpres atau perpres nanti yang baru ini, diharapkan ini membuat iklim usaha di EPT semakin membaik. Nah, ini pengembangan EPT di daerah terpencil. Jadi, di gambar ini untuk memudahkan visualisasi, ini desa dekat dengan jaringan. Ini kalau hanya seperti ini, maka banyak saudara-saudara kita di depannya ada jaringan listrik PLN, tetapi dia tidak sanggup untuk menyambung listrik PLN. Nah, ini apa namanya, bisa ada program yang namanya bantuan sambungan untuk rakyat kurang mampu. Kemudian, desa jauh dari PLN tetapi bersifat terpusat, apa namanya, ini jauh dari PLN tetapi bersifat terpusat. Jadi, manakala populasinya itu mengumpul menjadi satu, maka ini bisa diterapkan EPT yang apa namanya, terpusat. Nah, ini diterapkan off-grid atau mini-grid plus talis. Talis ini tabung listrik. Jadi, ini baterai yang di-charge seperti hanya baterai kita, kemudian di-charge, kemudian dibawa untuk digunakan, tetapi kapasitasnya besar. Nah, kemudian desa dengan penduduk tersebar, ini kalau kita pergi ke contohnya daerah Papua, mungkin kontur geografinya seperti ini, di mana desa ini dengan penduduk tersebar, ini tidak memungkinkan untuk di-install pembangkit dengan sistem terpusat, karena akan habis di jaringan transmisinya atau losisnya akan menjadi tinggi, maka ini beberapa pilihan untuk apa namanya, untuk pengembangan EPT itu tidak harus selalu on-grid, tetapi manakala geografi tidak memungkinkan, maka off-grid menjadi pilihan. Lanjut. Nah, ini menistriki daerah 3T, apa namanya, terluar, terdepan, dan T-nya silakan dicari sendiri. Nah, desa 3T ini 29.662, apa namanya, ditambah lagi desa 3T non-PLN, kemudian desa 3T LTSHE, ditambah lagi desa 3T belum berlistik sekitar 433. Nah, ini kurang lebih tadi dikaitannya adalah dengan rasio elektrifikasi di depan, bahwa kita masih 99,89 kalau tidak salah. Nah, ini sisanya adalah daerah yang belum terlistriki, yang menjadi PR untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ke depan, walaupun banyak yang berpendapat ini adalah temporary, misalkan seperti LTSHE, iya, namun demikian daripada di Papua, misalkan di perumahan yang menggunakan honai, itu dari zaman Indonesia Merdeka sampai sekarang ini belum tahu yang namanya listrik itu seperti apa. Nah, sehingga ketika mereka mendapatkan LTSHE ini, lampu tenaga surya hemat energi yang besarnya mungkin hanya 50 Watt peak, ini mereka sangat menikmati sekali untuk penerangan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kondisi kelistrikan global selama COVID, ini jadi COVID-19 ini cukup memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian karena lockdown di beberapa negara secara signifikan mengurangi permintaan demand listrik. di kita kurang lebih 9,55 persen info data. kemudian demand listrik global ini turun 2,5 persen. rata-rata penurunan permintaan 20 persen pada kondisi lockdown total. kemudian pengurangan permintaan telah meningkatkan pasar energi terbarukan dalam pasokan listrik karena outputnya sebagian besar tidak terpengaruh. Jadi, ini memberikan apa namanya semacam pembelajaran bahwa ternyata dengan situasi yang seperti ini energi terbarukan ini tidak ada masalah. Nah, misalkan satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi ketika distribusi kita mengandalkan pembangkit listrik thermal batu bara ketika ada masalah apa namanya distribusi maka akan terganggu. Nah, karena sifatnya yang terbarukan tadi PLTP misalkan on-site maka ini tidak terganggu karena gangguan tersebut. Kemudian proyeksi tahun 2020 akan terjadi penurunan permintaan listrik secara global sebesar 5-10 persen. Kemudian pulihnya dampak penurunan permintaan listrik bergantung pada pemulihan ekonomi. Nah, oleh karena itu saat ini juga sedang dirancang beberapa program yang sifatnya creating job, recovery economy, dan lain sebagainya pasca COVID-19 tersebut. Next. Nah, ini kondisi listrikan global selama COVID-19. Saya rasa saya tidak perlu sampaikan, ini di-skip saja karena bisa dibaca nanti. Trend beban listrik nasional selama COVID-19. Nah, ini kondisi nasional. Ya, seperti saya sampaikan tadi, demand kita turun kurang lebih 9,55 persen. Kemudian berdasarkan data 3 minggu terakhir, segmen bisnis dan industri mengalami penurunan signifikan. Sedangkan segmen rumah tangga tidak mengalami penurunan atau di Jamali ini mengalami penaikan untuk rumah tangga dan ini karena pada saat pandemik saat ini kita sekarang WFH atau work from home utamanya sehingga akan meningkatkan penggunaan listrik. Next. Nah, perlunya memprioritaskan EBIT dalam paket stimulus pasca COVID-19. Ini salah satu contoh kita sekarang ini sedang mendevelop, mempropos bagaimana kita bisa menerapkan pembangkit listrik tenaga surya atap untuk rumah-rumah ini sebesar 1 gigawatt. Nah, 1 gigawatt ini kurang lebih bisa menyerap tenaga kerja 30 ribu dan bisa menyerap investasi sebesar 15 triliun. Nah, ini bisa dijadikan semacam contoh dan dilinkan dengan program prakerja pemerintah yang saat ini digalakkan juga. Sehingga ini real, jadi apa namanya teman-teman yang dapat training apa namanya untuk siap kerja itu langsung diterapkan untuk bagaimana menjadi engineer maupun teknisi yang siap memasang apa namanya teknologi pembangkit listrik tenaga surya sehingga ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang kurang lebih tadi saya sampaikan 30 ribu dan merecover ekonomi karena berputaranya kurang lebih 15 triliun. Ini hanya salah satu contoh saja, contoh yang lain banyak yang bisa diterapkan untuk apa namanya recovery ekonomi pasca COVID-19. Kemudian investasi energi bersih akan meningkat secara global, jadi ini sebagai konsekuensi bahwa dengan semakin trennya peningkatan EBT ini juga investasi akan naik. Next. Nah, ini strateginya pemanfaatan anggaran untuk pasca COVID-19, ini pemanfaatan anggaran APBN untuk kegiatan menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu contoh juga saat ini kita juga punya program PLTS untuk cold storage. Jadi, adik-adik mahasiswa bahwa banyak saudara-saudara kita yang pekerjaannya sebagai nelayan itu mereka bisa menangkap ikan, tetapi karena tidak ada storage-nya maka kubung ditik ini tidak bisa terjaga dengan baik. Kemudian banyak ikan-ikan yang tidak tahan maka dibuang begitu saja. Untuk saudara-saudara kita yang tinggal di tidak teraliri listrik PLN, maka dengan PLTS ini sangat membantu sehingga bisa memberikan catu daya pada ice storage. Sehingga program renewable energy ini diarahkan untuk program-program yang menggerakkan perekonomian masyarakat pasca COVID-19 tadi. Nah, sebagai contoh lagi tadi yang sampaikan untuk PLTS rooftop untuk keperluan yang lain, untuk rumah tangga yang bisa menghemat, kemudian juga bisa menurunkan subsidi pada apa namanya listrik. Next. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan yang 1 gigawatt, ini kurang lebih bisa menghemat 30 persennya penggunaan listrik, anggarannya 15 triliun menyerap 30 ribu. Next. Baik, sepertinya saya salah memberikan apa namanya, apa namanya, powerpoint. Jadi, saya berikan penutup bahwa sebetulnya isu yang harus saya rispada sore hari ini adalah terkait dengan triple helix, bahwa peran daripada pemerintah, bisnis, dan akademisi atau ini seperti apa. Nah, banyak peran-peran yang bisa dilakukan oleh akademisi, kemudian bisnis, dan pemerintah. Akademisi tentunya adalah inovasi di EBT. Seperti halnya kita ketahui saat ini kita menerapkan EBT ini B30, biodiesel 30 persen. Nah, ke depan sesuai arahan presiden, maka kita akan melangkah menjadi D100 atau green diesel 100 persen, di mana kita perlukan di sana proses yang memerlukan, apa namanya, proses yang lebih, apa namanya, efisien, di mana ini perlu inovasi daripada akademisi. Kemudian banyak yang lain seperti halnya pengembangan baterai. Seperti kita ketahui di era ke depan ini ada beberapa sektor unggulan yang akan menjadi primadona. Yang pertama adalah terkait dengan ICT. Yang kedua adalah terkait dengan kendaraan listrik. Nah, oleh karena itu saat ini bottleneck teknologi yang belum dirasa masih bisa dikembangkan lebih lanjut adalah baterai. Baterai ini sekarang sudah ada namun harganya belum kompetitif. Sehingga apabila kita bisa mengembangkan baterai yang efisien, yang sangat terjangkau harganya, maka bukan tidak mungkin bahwa era elektrik vehicle ini akan segera booming di pasaran dan ini akan membawa perubahan yang besar pada penerapan teknologi elektrik vehicle. Selanjutnya banyak lagi peran serta dari akademisi, adik-adik mahasiswa untuk hal EBT, karena salah satu bisnis ke depan yang akan menjadi primadona selain tadi ICT, kemudian elektrik vehicle, yang ketiga adalah terkait dengan artificial intelligence, yang terakhir adalah EBT. Nah, mudah-mudahan dengan era EBT nanti, maka ini akan membuka peluang kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di masa depan, terutama pasca COVID-19 yang melanda secara global ini. Saya akhiri ini sebagai pembuka diskusi, nanti semua masukkan pertanyaan, diskusi kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ikut serta dalam membantu kemajuan energi baru dan terbarukan. Nah, yang kedua ini akan ada pembicara nih dari Bapak Fauzi, Bapak Prof. dari ITB, tapi ini kita tidak akan terlalu teknis dan lain sebagainya. Jadi Bapak Fauzi ini mudah-mudahan akan menginspirasi kita nantinya itu, kalau misalkan kita mau berkarir di bidang akademisi itu seperti apa. itu tidak kalah menarik karena pengalaman dari Bapak Fauzi itu sendiri sangat banyak ya. Jadi langsung saja nih kita masuk ke PPT-nya. Terima kasih, Mas Sagi. Kita lihat PPT-nya dulu. Saya off juga. Oke, saya off juga lah supaya tidak tertutup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung dalam acara ini. Pak Haryanto yang saya hormati, Mas Sagi, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin memberikan perkenalan dan menceritakan karir saya di bidang energi. Di tengah jalan itu agak sedikit menyimpang sebenarnya, tapi nanti saya akan ceritakan kenapa itu terjadi dan sebenarnya apa namanya, apa yang bisa kita ambil dari situ ada cukup banyak. Ini kerangka presentasenya, pengenalan singkat, kemudian akan cerita sedikit tentang riwayat pekerjaan, pengalaman profesional, penelitian dan karya saya apa saja, dan sedikit pesan-pesan untuk generasi muda. Berikutnya. Nah, nama saya tadi sudah disebutkan sebenarnya, TA-nya itu namanya Tubagus Ahmad Fauzi Sulaiman, saya lahir di Bandung, saya orang Bandung jadinya ya. Saat ini saya sudah guru besar, dan saya berafiliasi di program studi teknik mesin, FTMD, ITB. Berikutnya. Nah, ini agak aneh biasanya, karena biasanya orang itu tidak menceritakan riwayat pendidikannya sampai SMP gitu ya. Tapi saya harus sampaikan di sini, kenapa? Karena ada ceritanya juga di sini. SMP saya di Bandung, SMP 2, saya tidak sampai selesai tingkat 3 atau kelas 3-nya, saya langsung pindah ke Amerika pada waktu itu, karena ayah saya itu diminta untuk menjabat sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di Washington DC. Jadi, akhirnya saya bersekolah di Maryland. Jadi, SMP saya itu di Western Junior High School, satu tahun, dan kemudian dua tahun di Walt Whitman High School, ya, di Maryland. Kemudian saya mengambil sebagian dari S1 saya di University of Maryland, tidak selesai. Kenapa? Karena ayah saya harus kembali lagi. Tidak mungkin ayah saya membayari dengan gaji PNS untuk selesai di sana. Jadi, saya kembali ke ITB. Masuk ke ITB, dites dulu, ya, tentunya tidak langsung masuk gitu ya. Dikasih percobaan selama satu tahun, nilainya nggak boleh lebih rendah daripada C. Padahal teman-teman banyak sekali yang ngulang pada waktu itu ya. Pada zaman itu orang ngambil 2-3 kali umum gitu ya. Selesai di tahun 84, 85 saya masuk PNS, dan 86 saya ngambil S2. Ini tahun-tahunnya salah, nanti saya koreksi. Di University of Minnesota. Sedikit cerita tentang tugas S1, S2, S3 saya adalah yang S1, itu tugas saya itu mengenai energi surya. Jadi, saya waktu itu di lap surya dengan Pak Filon Harafaf, dengan Pak Abdurrahim, mungkin ada yang kenal ya, terus para senior saya. Dan kemudian saya menganalisis bagaimana melakukan curing tembakau dengan menggunakan energi surya. Kemudian pada saat saya mengerjakan S2, saya melakukan tugas saya mengenai program Rankin Cycle, jadi program PLTU. Bagaimana sebuah PLTU itu bisa didesain, dilakukan optimasi, semuanya menggunakan komputer, dan komputer pada saat itu masih menggunakan yang masih dijalankan pakai kartu ya, itu di tahun 88 gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah selesai. Nah, untuk S3, saya mengambil engine control system. Karena sudah sedikit banyak untuk melakukan simulasi di S1 dan S2, akhirnya saya mau mengambil engine control system. Jadi, kalau bisa dilihat, sejak S1, S2 dan S2 itu memang saya selalu dikontekan lagi. Jadi, memang mungkin barangnya itu. Kalau saya tahu, saya adalah karena memang saya sering dibawa oleh ayah saya untuk melihat kamera mengenai atau bidangin, mengenai PLTS, solar cell, dan lain-lain. Karena saya juga ternyata di bidang yang sama gitu ya, tapi di bagian elektro. Saya dari teknik mesin, sedangkan ayah saya di elektro. Tetapi bagian konversi energi juga. Malah beliau mendirikan laboratorium konversi energi di ITB. Oke, jadi exposure saya terhadap energi itu sudah sebenarnya terjadi sejak saya SMP. Makanya saya ceritakan di sini. Dan S2, S2, S3 saya memang mengenai energi juga. Nah, pengalaman konsultasi ya cukup banyak sebenarnya ya. Di PLN, di Batam, di INKA, di ADB, Pertamina, di Kandikut, di TB, di LAPI, di Pusri, di Bank BTN, Pertamina Getramanagi, di Peroko, di PT Guadipa. Nah, ini semuanya saya catat kemarin itu sekitar 30 lah. Ada 30 pengalaman konsultasi saya dan semuanya di bagian konversi energi. Ya, di bagian energi. Jadi, kalau tadi ditanyakan bagaimana kemungkinan karir di dalam konversi energi, ya saya saja sudah sekian tahun bergelut di sana selalu ke bagian proyek-proyek juga ya dari tempat-tempat ini. Dan ini hanya sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di energi. Ya, jadi kalau adik-adik nanti mau berkarir di bagian energi, ya ini salah satu yang pernah saya lakukan dan tentunya ada banyak lagi yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Berikutnya. Saya juga pernah dapat fellowship. Waktu itu saya dapat pelatihan mengenai geotermal dari University of Auckland. Tiga tahun mereka berturut-turut ke sini dan kemudian karena mereka menganggap saya salah satu lulusan yang paling baik di sana ya, saya diberi fellowship. Saya bisa tinggal di New Zealand, di Auckland selama tiga bulan. Di sana saya mengunjungi hampir semua PLTP, Pemakit Ristik Tenaga Panas Bumi yang ada di sana. Malah pada waktu itu saya melihat lebih banyak PLTP di New Zealand daripada di Indonesia. Ya, jadi lumayan pengalaman saya di sana setelah mendapatkan Mitsubishi Research Fellowship. Berikutnya. Nah, adik-adik juga mungkin ingin melakukan atau mempunyai keanggotaan. Saya sejak tahun 80 itu ya, jadi artinya saya sejak tingkat 2 itu sudah menjadi anggota SAE. Waktu itu karena saya di Amerika, jadi Society of Automotive Engineers, itu saya pernah ngikutin. Kemudian ISMA, American Society of Mechanical Engineers, juga saya ikuti. Pahitau Sigma karena beberapa orang yang bisa nilainya tinggi itu boleh masuk ke yang namanya National Honorary Mechanical Engineering Fraternity. Jadi sejak tahun 87 saya pernah, atau saya sudah ikut keanggotaan itu. Kemudian lain-lainnya mungkin tidak perlu saya sebutkan, ada ASRAE tentang refrigeration ya, KINIWAC di Indonesia, HAPKI tentang pergunaan kalor, IATO, Ikatan Ahli Teknik Otomotif, atau SIE-nya Indonesia, BKM PII, MKI, METI, dan SRE. Tentunya ya, tentunya. Karena SRE itu adalah society yang ada di ITB dan saya sebagai pembinaannya di sana. Berikutnya. Nah, tadi reward pekerjaan, jadi memang sejak lulus saya di ITB sebagai dosen di program studi teknologi ITB dan Alhamdulillah saya sudah mendapatkan guru besar saya sejak tahun 2009, sudah 11 tahun yang lalu. Saya juga staff meliti di lab termodinamika di ITB juga. Nah, di tahun 2010, di akhir tahun 2010, saya mendaftarkan diri menjadi atas pendidikan dan Alhamdulillah diseleksi dari 130-an orang dapat posisi menjadi atas pendidikan di KBR, London, di Inggris. Itu saya jalani selama 3,5 tahun, jadi sampai Juni 2014. Nah, pada saat itulah saya lebih banyak berkonsentrasi untuk mengurusi para mahasiswa, kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Saya berhasil juga untuk mendatangi menteri dua kali ke sana. Dan lucunya katanya sih sebelum saya itu menteri pendidikan itu belum pernah ke sana, ke Inggris untuk melakukan kerjasama. Dan Alhamdulillah naiknya itu 50 kali lipat, bukannya 5 kali lipat, 50 kali lipat kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Program Newton Fund yang mungkin adik-adik pernah dapat atau mengetahui yang mungkin yang masih suatu gas akhir, Newton Fund itu juga diinisiasi pada saya di sana, di bulan Maret 2014. Jadi sebelum saya lenser, saya sudah menginisiasi dan mengundang Menteri Pendidikan Luar Negeri ke Indonesia. Nah kemudian setelah itu karena dianggap sudah pernah menjalani profesi sebagai diplomat, saya juga diminta untuk menjadi Duta Besar atau Deputi Wakil Tetap Indonesia di UNESCO. Jadi saya pindah ke Paris, dari London saya pindah ke Paris dan bekerja di UNESCO selama 3 tahun di sana. Berikutnya. Berikutnya nih saat-saat di Indonesia saya pernah di Patuhan yang di sebelah kiri ini, di Patuhan yang sebelah kanan itu di Dien, kalau nggak salah ya. Kemudian ini foto dengan bu rektor yang baru. Tadi kan saya cerita tentang pengalaman atau rewrite pekerjaan saya, ya karena saya di TB, saya cantumkan foto saya dengan bu rektor yang baru. Di bawah ini dengan Bu Retno, Menteri Luar Negeri, karena setiap kali kita mendapatkan sertifikasi untuk warisan budaya Indonesia yang tercatatkan di UNESCO, saya serahkan kepada Bu Menteri dan ini salah satu dari sekian banyak sertifikat yang Indonesia peroleh dari UNESCO. Berikutnya. Ini pada saat di KBR London, waktu itu di sebelah kanan dulu ya, waktu itu Pak SBY, Pak Bambang Yudhoyono datang ke London, kami berfoto bersama, kolam di tengah ini pada waktu Bu Risma datang. Ya, dan sebelah kiri itu ya, waktu itu saya dibawa pancara oleh TVRI pada saat di KBR London. Berikutnya. Ini pada saat di UNESCO, ini gambar yang pertama ini saya lagi cari-cari, karena saya kalau jalan-jalan di Paris, sekitar Paris, atau lagi kalau jalan ke Belanda, ke atas itu, sering saya foto-foto itu, turbin anginnya. Pada waktu itu di Sindrap belum ada ya, belum ada turbin angin di Indonesia. Jadi, senang sekali saya datangin. Kadang-kadang saya masuk ke tempatnya, padahal nggak boleh. Saya kemudian ada polusi menjaganya, kemudian saya disuruh keluar. Ya, itu pengalaman senang-senangannya di situ ya. Jadi, walaupun saya masih menjabat sebagai duta besar di UNESCO, saya selalu pengen update mengenai apa saja yang sudah dilakukan mengenai energi, terutama energi terbarukan di Perancis. Kembalan di kanan ini pada saat kita memberikan karya seni Indonesia kepada dirjen UNESCO, yang sebelah kiri itu Ibu Irina Bekova dari Bulgaria. Kita berikan angkrum robot, dan kita pertunakan dengan gambelan pada waktu itu. Dan di bawah ini pada saat saya memberikan apa namanya, sambutan. Di belakangnya ada menara Evo, jadi waktu itu bagus sekali, senang sekali saya lihat foto ini. Pada waktu itu dilakukan acaranya di gedung UNESCO di Paris. Berikutnya. Nah, ini supaya tahu saja bahwa sejak awal itu, sejak 84 itu saya memang ngajar beberapa hal, kalau detailnya sebelah kanan, kecil-kecil nggak kubaca, sebelah kiri itu ya. Kita lihat ya, termodinamika, mekanika, perpindahan panas itu adalah dasar-dasar dari konfeksi energi. Kemudian aplikasinya ada di motor bakar torak, mesin konfeksi energi. Saya juga buka, tadi saya cerita di sebelum kita mulai, saya membuka kuliah energi terbarukan di tahun 2004. Jadi, sudah kita jalankan kuliah energi terbarukan itu sejak tahun 2004 di ITB. Pada saat panas bumi untuk S2 dimulai juga di ITB, saya juga mengajar energi panas bumi, dan juga saya sekali mengajar konservasi energi. Ini dengan Pak Arianto tadi sedikit bicara, pada tahun 2010 saya mengajar konservasi energi, tetapi akhirnya karena di akhir 2010 saya pergi, belum ada yang menurutkan. Jadi, kalau kita lihat di sini memang, apa, mata kuliah-mata kuliah yang saya berikan itu dalam bidang energi. Dan terakhir di tahun 2019, saya juga mengajar energi termosuria di ITB. Berikutnya. Penelitian banyak sekali, kalau kita daftarkan itu, sebetulnya ada daftar yang terlalu panjang, tapi pertama-tama saya pernah melakukan engine control system. Di sini kita melakukan controlling dari timingnya, dari injection fuelnya, sehingga yang paling saya banggakan itu adalah pada tahun 1994 itu kita bisa mengontrol engine per silinder. Jadi, timingnya berapa banyak bahan bakar yang dimasukkan, itu sudah kita bisa control per silinder. Kalau engine-engine sekarang itu ya semuanya sama ya, engine 4 silinder misalnya, semuanya diberikan timing yang sama, semuanya diberikan jumlah bahan bakar yang sama. Di tahun 1994 itu saya sudah bisa mengontrol supaya kita tidak melakukan optimasi di satu engine, tetapi di per silinder. Kalau di aparat silinder, empat-empatnya kita optimasi, kalau dia dua silinder, dua kita optimasi. Agak jarang kalau delapan silinder, kita juga bisa melakukan optimasi delapan silinder. Pernah melakukan optimasi kilang minyak, refigeran hidrokarbon yang ramah lingkungan, menggunakan LPG untuk motor bensin, ini juga untuk mengontrol knocking ya, atau ketukan dalam motor bensin. Pernah membuat turbin angin untuk jalan tol. Karena jalan tol itu banyak kendaraan yang lalu lalang, dengan cepatan tinggi, nah kita dapatkan anginnya itu dari kendaraan, bukan hanya dari udara, tetapi dari kendaraan. Jadi ditaruh di tengah-tengah jalan tol. Kemudian untuk billboard juga, supaya billboard itu tidak memakan energi yang banyak, dan tidak perlu kita ambil listrik dari luar, maka kita bisa menggunakan turbinannya di billboard. Pernah juga melakukan riset tentang turbin arus laut, yang namanya turbin gorlov, untuk membudidayakan karang, dan juga melakukan penelitian di turbin angin yang menggunakan saluran, dengan selubung, dan melakukan penelitian di ORC, Organic Cranking Cycle, dan Siklus Kalina untuk PLTP. Ini yang terakhir, yang lagi kita kerjakan sekarang ini. Ada beberapa patent, ada yang sudah diterima, ada yang masih pending, masih diproses, ada 7 sementara waktu. Berikutnya. Karena dosen ya, jadi saya harus melakukan publikasi, ada 66 paper, ada yang Q1, ada yang Q2, ada yang proceeding, saya juga menulis 7 buku, atau bagian dari buku, yang utama itu mengenai geoterma, karena saya lebih banyak di geoterma, ada 2 chapter yang saya tulis mengenai geoterma. Diktat juga, kalau sekarang ini, sudah tidak pakai diktat lagi, karena semuanya masuk ke dalam powerpoint, tapi yang tercetak di Panobit ITB itu, ada 6 diktat yang pernah saya keluarkan, dan sementara ini, saya pernah memberikan 104 seminar, dan kursus-kursus singkat untuk perusahaan. Ya, itu salah satu yang kita bisa lakukan juga, sebagai bagian dari karir kita ya, kalau kita sudah ekspertis dalam mengatakanlah sistem pemumpaan, mendesain pompao, mendesain kompresor, mendesain turbin, kita bisa memberikan seminar, atau kursus singkat kepada berbagai perusahaan. Berikutnya. Nah, mengapa kita perlu melakukan, atau berkari di energi? Ya, energi itu adalah suatu kebutuhan pokok masyarakat, coba bayangkan kalau kita tidak punya energi. Ya, kalau kebutuhan pokok lain itu adalah sandang, pangan, kita kan harus makan ya tiap hari ya, kita harus punya tempat tinggal kan ya, dan kita punya, harus punya energi, kalau nggak ada energi ya, kita nggak bisa melakukan webinar ini ya, komputernya, laptopnya, wifi-nya dinyalakan oleh apa gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa energi itu akan selalu diperlukan. Ya, energi itu tidak hanya listrik, tadi Pak Haryanto sudah menceritakan banyak tentang listrik, tapi juga mengenai proses bagaimana melakukan, apa namanya, perubahan atau pencampuran kimiawi di suatu, apa namanya, di suatu pabrik misalnya, juga transportasi, baik itu tadi saya melakukannya dengan motor bakar ya, atau sekarang mengenai motor listrik, itu semua adalah mengenai energi. Ya, semua pemanasan, kalau kita ingin memanaskan sesuatu kan menggunakan energi ya. Kalau di tempat yang panas, misalnya di Jakarta kita puluh AC kan, itu juga proses pendinginan. Itu semua adalah mengenai energi. Jadi, kebutuhan bahkan energi itu sangat penting, sehingga kalau kita berkarir di energi, seharusnya cukup cerah. Ya, walaupun tadi Pak Haryanto mengatakan bahwa ada sedikit penurunan 9% untuk penggunaan energi listrik, betul ya, tapi kita sekarang memang dalam keadaan force major ya, dalam arti kata, kantor-kontor pada tutup semua gitu ya, tapi pengalihannya kebanyakan mungkin ke rumah tangga ya, karena seperti di rumah tangga saya ini, ya saya pikir nanti bil listrik saya akan naik. Karena semua orang di sini, semuanya pakai komputer, ya jadi listrik itu akan lebih tinggi kemungkinannya ya di perumahan orang-orang. Oke, dan selain itu tadi saya sudah sampaikan juga beberapa perusahaan yang saya pernah melakukan penelitian atau pengabdian pada masyarakat atau proyek lah ya, itu yang bergerak di bidang energi. Semua perusahaan yang saya lakukan, yang saya lakukan dengan ITB itu ya di bidang energi, karena memang saya bagian energi, karir saya. Oke, kalau tanpa energi, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan hidup dalam kegelapan. Kita masih mau pakai lilin, kita masih mau tanpa menggunakan HP, ya kalau saya ketinggalan HP di rumah, pada saat ke kantor saya balik lagi tuh, karena saya tidak bisa tanpa berkombinasi, yang berkomunikasi tentunya ya saya perlu listrik. Ya suatu ketika di ITB itu pernah mati listrik, langsung nggak bisa pakai komputer, pada bingung semuanya, akhirnya pada pulang. Jadi artinya energi itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua bisa berkarir di bagian energi, tidak perlu bagian listrik, bagian proses juga boleh. Dan ini menurut saya akan mempunyai prospek yang masih cukup cerah, karena energi itu akan selalu dibutuhkan. Terakhir, next. Ya silakan kalau ingin kontak saya, ini adalah alamat email saya. Mungkin paling gampang itu yang menggunakan email ya, di paling bawah itu. Ada tiga saya berikan, silakan gunakan salah satu. Terima kasih, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas presentasinya, yang sangat menyenangkan sekali ya, sepertinya itu pergi jalan-jalan gitu kan, sambil berkarir gitu. Nah, ini udah banyak sekali Pak, pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Pak, mahasiswa-mahasiswa. Nah, sebelumnya mungkin saya akan mengadakan poll dulu kali ya Pak ya. Jadi, saya ingin bertanya gitu kan, apakah mereka tertarik? Ntar, saya tanyakan dulu ke anak-anak, apakah tertarik berkarir di energi? Iya atau tidak? Oke. Nah, udah saya, ini Pak, udah saya, wah, udah banyak yang tertarik tuh Pak, berkarir di bidang energi. Ada 9, Pak, udah 98 persen yang menjawab ya, dan yang tidak 2 persen Pak, terus berjalan. Nah, oke Pak, jadi kita akan mulai ke sesi pertanyaannya Pak. Ada satu termin ini, saya buka 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu ditujukan kepada Bapak Direktur Konservasi Energi. Pertanyaannya, apakah, jadi seperti ini Pak kondisinya, EBT itu kan dinilai masih mahal gitu. Lalu, Indonesia itu masih memprioritaskan kebutuhan untuk menyuplai demand energi. Nah, bagaimana ya Pak, antar pihak dari Direkturat itu sendiri, untuk mencari titik tengahnya gitu, agar prioritas itu tetap tercapai, dan juga sektor energi baru terbarukan itu terus berkembang, Pak. Seperti itu. Langsung sudah jawab, Pak. Iya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik dan menantang ini untuk apa namanya, untuk kami. Jadi, energi terbarukan ini kan masih mahal, kan gitu. Sehingga, apakah nggak lebih baik menerapkan apa namanya, energi berbasis fosil misalkan. Hari-hari mahasiswa mungkin saya bisa jawab begini. Tadi saya sampaikan, energi terbarukan ini sudah bukan menjadi barang mahal ya. Tadi saya kasih contoh, PLTS ini tender yang terakhir di Bali itu, itu harganya kurang lebih 5,6 kalau nggak salah sen per KWH. Nah, bandingkan dengan pembangkit listrik, apa namanya, batu bara. Nah, batu bara kan mungkin kisarannya tidak jauh dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menerapkan pembangkit listrik berbasis fosil itu, maka belum dihitung biaya eksternalitasnya. Mungkin Anda ingat pemberitaan beberapa waktu yang lalu, kalau Jakarta itu gelap gulita, tapi bukan karena mendung. Tapi ternyata karena polusi itu yang cukup tinggi waktu itu. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya eksternalitas atau eksternalitas kosnya itu dalam hal ini belum diperhitungkan. Nah, mana kala kita berhitungkan, maka harganya ini akan kompetitif. Akan kompetitif. Jadi, nanti energi terbarukan ini bukan menjadi energi alternatif lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu kan kita bisa harganya energi alternatif. Ya, energi terbarukan. Nah, ke depan bisa menjadi energi yang kos kompetitif, kemudian bersih, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini memang porsi bauran yang paling besar ini adalah berbasis kool atau batu bara untuk pembangkit listrik kita. Namun demikian perlu Anda ketahui bahwa saat ini ke depan itu sudah tidak ada lagi pembiayaan pembangunan apa namanya, thermal power plant berbasis kool. Kalau kita menanyakan ke apa namanya, investment untuk teknologi berbasis kool, ini akan semakin lama akan semakin sulit untuk menemukan itu. Nah, oleh karena itu sekarang ini memang yang sisanya itu pengembangan tenaga listrik dengan thermal batu bara ini kan mengarah juga ke teknologi yang ramah lingkungan. Mungkin kita pernah mendengar teknologi yang namanya super critical dan ultra super critical untuk kool. ini yang bisa memanfaatkan low rank pool kita, batu bara, kualitas rendah kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tidak ada gesekan antara kepentingan tersebut. Saya yakin semuanya akan berjalan dengan dengan natural bahwa pengembangan EBT ini juga sangat kompetitif sehingga nanti juga tidak menjadi alternatif lagi. Saya rasa itu jawaban saya, Pak. Halo, Pak Sagi. Suaranya, Pak Sagi. Iya, iya. Jadi, begini, Pak. Sekarang ditujukan kepada Bapak Fauzi. Untuk Bapak Fauzi kan tadi katanya berkarir di tengah jalan sempat pergi dulu gitu, Pak ya. Itu kan ada dua tempat yang Bapak kunjungi. Nah, katanya di sini ingin bertanya gitu kira-kira dari masing-masing pekerjaan tadi itu tuh ada suka dan dukanya enggak, Pak? Bisa dibagikan enggak ke anak-anak gitu. Nah, terus ada lagi yang bertanya juga, Pak, terhadap itu katanya, Pak, saya enggak suka ke energi karena saya enggak suka pelajaran mekanika fluida dan termodinamika katanya gitu, Pak. Mungkin ini anak-anak kuliah sekarang kali ya, Pak, ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, kalau ditanya apakah ada suka-dukanya, ya, banyakkan sukanya. Dalam arti kita diposisikan berada di Eropa, waktu di Inggris maupun di Paris ya, di sana kalau weekend kan dua hari ya. Jalan sebentar aja sudah ke negara lain gitu. Oke, malah kita dalam weekend itu bisa berkunjung dua-tiga negara itu untuk berputar. Kebetulan salah satu hobi saya itu jalan-jalan. Jadi, saya suka jalan-jalan gitu ya, muter-muter kerana di sini. Dan, apa namanya, fasilitasnya juga cukup baik. Jadi, banyak sukanya. Dukanya apa? Dukanya, ya, jauh dari keluarga. Walaupun itu pun bisa terobati. Karena apa? Karena, mungkin setiap tahunnya itu saya tiga-empat kali pulang ke Indonesia. Jadi, masih bisa lihat orang tua, masih bisa lihat anak gitu ya. Dukanya di sana lagi adalah, seperti saat sekarang ini, saat puasa misalnya. Nggak ada beduk, nggak ada azan gitu ya. Puasa ya, puasa saja. Dan, kalau puasa di sana itu kan bisa sampai 19-20 jam itu. Dalam satu hari itu. Alhamdulillah, kita jalankan. Jalan itu cuma tidak ada masalah, walaupun memang lapar. Tetapi, kalau mindset kita sudah mengatakan bahwa saya akan puasa 19 jam atau 20 jam, ya, akhirnya akan bisa terlaksanai juga. Tapi, kalau dibanding antara suka dan duka, banyak kan sukanya lah. Jadi, kalau adik-adik pengen menjadi atas pendidikan nanti, atau jadi dubes di UNESCO, atau duta besar di negara lain, itu pengalamannya itu priceless lah. Artinya, tidak bisa dihitung dengan uang. Gitu. Silahkan. Wah, terima kasih Pak atas jawabannya nih. Satu lagi. Satu lagi ya itu Pak, ya. Termodinamika dan megflu itu Pak. Perpindahan panas juga nih Pak. Anak-anak ini. Ya, memang ada tiga mata kuliah dasar. Kita tuh selalu mulai dengan termodinamika dulu, kemudian megfluida, dan kemudian perpindahan panas gitu ya. Tidak semuanya harus suka itu memang. Tapi, memang kalau suka, suka sekali gitu. Ya, seperti saya pun awalnya enggak suka gitu ya. Tetapi pada saat itu saya malah dijadikan asisten. Pada saat saya dijadikan asisten, saya mempelajari lebih banyak lagi, dan kemudian mengetahui bahwa ini ternyata enggak begitu sulit gitu ya. Pada saat Anda harus mengerjakan soal-soal, Anda kerjakan problem-problem sampelnya, example-example yang ada di buku, itu sudah cukup untuk bisa lulus. Malah pada saat saya jadi dosen, saya bisa membuat suatu rangkuman dari termo lah misalnya, yang saya sudah keluarkan diktatnya itu, cuma dua halaman. Dua halaman persamaan termodinamika, itu yang paling umum. Yang lainnya itu adalah pengenalan-pengenalan yang akan sulit karena istilahnya banyak yang baru. Menurut saya itu masalah yang utama. Karena kita mempelajari ilmu yang cukup baru, dan istilahnya banyak sekali, sehingga orang itu tidak bisa berkonsentrasi. Tapi pada saat Anda membuat sebuah rangkuman misalnya, Anda bisa lihat bahwa satu buku termodinamika itu, mungkin satu atau dua halaman itu bisa Anda rangkumkan. Nah pada saat itu Anda bisa lihat dari ujung A sampai Z, apa itu namanya termodinamika, dan mudah-mudahan itu akan membuat Anda tahu bahwa sebenarnya isinya tidak terlalu banyak sebenarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Fauzi. Nah untuk di akhir termin ini, ditujukan kepada Bapak Direktur Pak Haryanto. Jadi katanya seperti ini Pak, ketika kita ingin menggunakan baterai ya Pak ya, lalu baterai itu kan nanti ada masa hidupnya. Ketika baterai itu sudah tidak bisa digunakan, itu kan akan menjadi limbah B3. Nah kalau misalkan dari kementerian itu tersendiri, apakah ada kebijakan-kebijakan terhadap penggunaan baterai itu, lalu apakah ada usulan-usulan pemerintah gitu terhadap limbah-limbah baterai Pak? Atau mungkin kayak circular economy, jadi baterainya di-reuse lagi seperti apa Pak? Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus untuk baterai. Baterai ini memang masih menjadi masalah untuk pemanfaatannya, untuk mobile aplikasi ya, utamanya untuk elektrik vehicle. Nah tadi ada beberapa opsi, yang pertama sekarang sedang dikembangkan juga teknologi untuk recover atau reuse tadi untuk baterai-baterai bekas. Ini untuk bisa dimanfaatkan kembali. Yang kedua, kita mencontoh mungkin nanti Pak Pauci juga bisa menambahkan, beberapa waktu yang lalu saya ke Jerman, dia aplikasi untuk baterai. Itu baterai yang sudah tidak digunakan untuk kendaraan, itu bisa dimanfaatkan untuk stationary. Jadi untuk apa namanya, untuk aplikasi misalkan di PLTS, itu untuk penyimpan energinya bisa menggunakan baterai bekasnya dari elektrik vehicle. Jadi kalau bahagia awannya kan baterai untuk mobil yang sudah swap, ini bisa digunakan untuk aplikasi yang stationary, karena masih bisa menyimpan. Tetapi kalau untuk menggerakkan untuk startup kendaraan sudah tidak mampu. Jadi ini salah satu aplikasi, dan ini sudah diaplikasikan, waktu itu saya lihat untuk aplikasi sekitar 70 MW untuk PLTS di Jerman Timur, ini sudah berjalan dengan baik. Nah ini yang bisa saya jawab terkait dengan pemanfaatan baterai, yang pertama adalah recycle, yang kedua adalah pemanfaatan lanjutan digunakan untuk aplikasi yang lainnya, kurang lebih itu Pak. Terima kasih. Suaranya. Suaranya. Ya, jadi ini termin 1 sudah selesai, selanjutnya kita lanjut ke termin 2, ditunjukkan kepada Bapak Direktur. Pertanyaannya tentang bisnis nih Pak katanya. Nah, sekarang kan masyarakat sudah ada kenaikan terhadap increase in awareness gitu ya Pak, awareness terhadap bidang energi baru dan terbarukan. Nah, kalau misalkan dari pihak kementeriannya itu sendiri Pak, hubungan terhadap pengembang-pengembang EBT itu apakah sudah banyak gitu Pak? Soalnya pertanyaannya di sini itu, kalau misalkan memang potensi itu banyak, masa tidak ada pengembang yang tidak datang gitu kan? Nah, jadi sebenarnya itu bagaimana Pak, apakah pengembangnya itu sedikit, apakah banyak gitu? Ya, ini kayaknya minat menjadi pengusaha cukup besar ini adik-adik mahasiswanya Pak Profesor, Pak Uji ini. Jadi benar saya bicara aja, enggak dia tutup-tutupin ya, kan ini diskusi akademis gitu. Nah, pengembang banyak, peminat banyak. Kemudian yang kedua kan terkait dengan, kalau kita bicara dengan investasi, itu kan biasanya untuk projek-projek yang green ini, teman-teman pengembang ini mencari semacam investasi yang didanai dengan dana yang green. Biasanya misalkan berharap mendapatkan bantuan investasi dengan interest rate yang cukup rendah. Sehingga apa nanti ini cukup kompetitif untuk menjadikan profit bagi pada pengembang itu. Yang kedua, memang ada beberapa regulasi yang mungkin masih menjadi barrier untuk pengembangan itu. Sebagai contoh, ketika pertama kali diluncurkan peraturan Pak Menteri terkait dengan pengembangan solar PV Ruto, ini ada kapasite charge 40 jam. Jadi, makai enggak makai, itu kan harus bayar yang 40 jam pemakaian itu. Nah, ini yang tidak menarik buat pengembang atau apa yang mau menginvestasi di situ. Nah, kami juga peduli dengan itu, bahwa ini kan live document. Jadi, sama-sama kalau ada masukan dari dunia usaha, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sekarang diturunkan bukan 40 jam, tapi 5 jam. Nah, tadi saya sampaikan, dengan 5 jam itu, peminatnya cukup besar. Karena langsung jumlah yang install kapasitas CT-nya di PLTS itu cukup mengembirakan. Nah, kemudian mungkin terkait dengan aturan BOT, misalkan. BOT itu build, operate, and transfer. Jadi, kalau kita sebagai pengusaha, kemudian membangun, pembangkit, kemudian setelah masa habis kontraknya, itu harus diserahkan kepada PLN. Nah, ini juga kita perbaiki. Jadi, tidak harus BOOT, tetapi bisa BOO, misalkan. Nah, karena apa masalahnya ternyata di lapangan itu, manakala saya punya pembangkit, tanahnya itu bukan saya, tetapi saya sewa 20 tahun. Nah, ketika saya harus menyerahkan, ini bukan tanah saya kok saya serahkan. Nah, ini jadi masalah di lapangan. Nah, ini kita perbaiki bahwa kalau asetnya itu bukan asetnya yang harus diserahkan, ya tidak diserahkan. Nah, itu yang perbaikan-perbaikan regulasi. itu juga mengikuti minat daripada investor. Namun demikian, memang saat ini, utamanya untuk tadi Pak Profesor Fauci, kan punya experience yang panjang di New Zealand, Pak, berkait dengan panas bumi. Jadi, saya sebutkan gini, kenapa eksplorasi panas bumi di Indonesia itu tidak begitu gentar saat ini? Karena tadi, mungkin Pak Profesor nanti bisa menambahkan, biaya untuk eksplorasi itu cukup tinggi. Nah, tingkat atau probabilitasnya, misalkan ngebor satu lubang itu, belum tentu empat lubang akan menghasilkan steam. Nah, ini yang menjadi biayanya cukup tinggi. Nah, bagaimana pemerintah supaya bisa memberikan semacam insentif ataupun peran dari pemerintah itu? Sekarang ini, kita pikirkan bagaimana kalau biayanya itu nanti pemerintah yang tanggung, manakala pengoborannya itu sudah berhasil. Jadi, ada pengembalian biaya untuk eksplorasi tersebut. Supaya apa? Supaya investasi di panas bumi itu cepat bisa kompetitif. Nah, kemudian mungkin apa namanya, insentif-insentif yang lain akan diberikan, karena sampai saat ini biaya untuk PLTB atau panas bumi itu masih cukup tinggi. Mungkin di atas 10 cent dolar per KWH. Sehingga ini masih cukup tinggi. Nah, salah satu komponen yang masih cukup tinggi itu biayanya adalah karena eksplorasi tersebut. Nah, ini kita tetap terus mencari solusi. Kalau masalah investasi pengusaha, hampir tiap hari mereka menyanyakan dan dari investor, dari lokal maupun internasional, mereka sangat konsen karena sebetulnya Indonesia ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa potensinya itu sangat besar untuk renewable energy. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini adalah terkait dengan supply dan demand. Kalau renewable energy itu adanya di luar Jawa, demand-nya tidak ada, maka ini menjadi bermasalah, kan gitu. Oleh karena itu, pengembangannya nanti kita sinergikan. Jadi, kalau di situ ada misalkan, kemarin saya ikut rapat terkait dengan pengembangan hidrotermal di Papua sebesar 20 gigawatt di Urumuka dan Membramu. Nah, tetapi kan tidak serta-merta bahwa investor itu mau membangun pembangkit itu, manakala di sana tidak ada demand-nya. Nah, nanti dijual ke siapa, kan gitu. Pemakinya siapa. Nah, oleh karena itu nanti disinergikan dengan BKPM untuk coba meng-create di sana, misalkan ada industri, ada smelter, dan lain sebagainya yang mengat-shop semua itu, sehingga ini memberikan, apa namanya, supply yang, demand yang balance antara pemasok dan pengguna. Itu jawaban tingkat dari saya, Pak Jagi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, sebelumnya mau disclaimer juga, Pak. Saya masih mahasiswa, tingkat akhir belum lulus. Sebentar lagi saya lulus gitu kan, Pak. Betul. Jadi, saya itu sekarang masih duduk di bangku terakhir lah, gitu kan. Sekarang juga masih menjabat sebagai ketua organisasi ini. Nah, oke. Baik, sekarang kita ke Pak Fauzi, Pak. Pak, sebagai akademisi, apakah Bapak selama berkarir di bidang akademisi itu mengalami tantangan-tantangan, Pak, ketika Bapak melakukan sebuah riset, gitu kan, Pak. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau misalkan power plant itu di Indonesia kebanyakan teknologinya dari luar, Pak. Lalu kan sekarang sudah banyak permintaan dari kebijakan pemerintah juga bahwa TKDN atau komponen dalam negerinya itu harus tinggi, gitu, Pak. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak sendiri, dari sudut pandang akademisi, untuk memajukan di sektor teknologi itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga. Ini masalah nasional. Betul bahwa, apa namanya, banyak sekali pembangkit-pembangkit listrik yang membutuhkan teknologi dari luar. Oke. Padahal, katakanlah, di Indonesia, walaupun pabriknya kurang, tetapi ada kebijakan yang bisa kita lakukan, katakanlah untuk menggunakan barang-barang yang membuatkan di Indonesia terlebih dahulu. Kita harus mempunyai TKDN yang tinggi tadi, ya. Dikatakan, tetapi pertanyaannya apakah ada enggak, gitu. Apakah ada pompa, kompresor yang sebesar yang kita inginkan itu dibuat di Indonesia? Nah, mungkin tidak ada pada waktu itu. Tapi kalau kita mengambil site dengan industri di dalam negeri, pada saat itu kita bilang, oke, saya akan gunakan, katakanlah, dari Bukaka, misalnya. Ya, buatlah generator yang umurnya tidak harus 30 tahun, seperti yang biasa dibuat untuk sebuah pembangkit listrik panas bumi. Buatlah yang 10 tahun. Dan harga sepertiganya. Oke. Dan harga sepertiganya kita bisa membuat generator tersebut dan kemudian kita bisa pasang. Di situ kita bisa belajar bagaimana membuat generator, mengoperasikannya, melakukan maintenance, dan lain-lain. Oke. Tidak lama, tapi harganya memang pasti akan lebih murah. Kemudian setiap 30 tahunnya kita ganti dan pada saat kita sudah menggantinya, mudah-mudahan teknologi yang harusnya kita sudah kuasai itu kita sudah punya. Jadi harusnya memang ada semacam bahasa Inggrisnya taking side, ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Keberpihakan. Keberpihakan dari negara untuk menggunakan perangkat-perangkat dari Indonesia. Dan kita itu kalau diberikan kesempatan bisa. Contohnya sebenarnya pada saat saya melakukan proyek pertama kali di PLTP itu di Darajat. Saya sengaja ditaruhkan di sana itu untuk mempelajari apa yang dilakukan di tahun 1994 itu ya oleh orang-orang Itali dan orang-orang New Zealand. Saya pelajari apa yang mereka lakukan. Akhirnya saya bisa melakukan apa yang mereka lakukan. pada saat, jadi lucunya gini, ada orang dari Australia atau New Zealand ya. Dia melihat suatu selongsong yang rusak. Kemudian di perhatian kepada kita, kemudian saya ngambil foto gitu ya, orang Australia atau New Zealand itu sampai turun-turun ke bawah gitu, mau foto seakan-akan dia melakukannya itu dengan sangat cermat gitu. Saya bingung melihat dia kenapa seperti gitu. Akhirnya saya putar saja selongsongnya gitu ya. Akhirnya bagian bawah itu berada di bagian atas dan saya bisa foto dengan mudah. Itu hal kecil saja yang menurut saya, sebenarnya kita mungkin rambutnya, ya saya sudah putih ya, tapi warnanya hitam gitu ya dibanding yang putih mereka. Tapi ilmu kita sebenarnya bisa. Enggak terlalu sulit apa yang mereka lakukan itu sebenarnya. Jadi selama ada keberpihakan dan selama ada keinginan kita untuk belajar, saya rasa kita akan bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Tentunya enggak bisa kita lakukan sendiri, harus ada keberpihakan dari negara untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, jadi yang terakhir itu saya khususkan untuk closing statement Pak dari tiap-tiap pembicara. Jadi kan acara ini kita buat selama tujuh hari, tujuannya itu untuk meningkatkan awareness mahasiswa Pak terhadap bidang energi baru dan terbarukan Pak. Dan hari ini adalah hari yang pertama dibuka oleh kedua pembicara yang sekarang sudah berada dalam room ini gitu. Nah, mungkin dari Bapak Direktur dan Bapak Profesor ini bisa enggak maksudnya memberikan pesan dan pesannya gitu atau lebih ke arah harapannya kepada mahasiswa di Indonesia itu kedepannya seperti apa Pak dari sektor akademisi dan juga pemerintah. Mungkin dari Pak Arianto dulu. Baik, terima kasih Mas Yagi. Adik-adik mahasiswa, terima kasih atasnya mengikuti acara ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa manakala kita membicarakan mengenai energi terbarukan. Ini akan menjadi trending bisnis ke depan. Tadi saya sampaikan ada empat, yaitu ICT, Neural Network, kemudian kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Nah, saat ini peluang daripada peran daripada mahasiswa maupun akademisi ataupun yang bergerak di bidang itu sangat terbuang, terbuka besar, terutama adalah mengkombinasikan antara EBT dan ICT tersebut. Jadi bagaimana sekarang ini misalkan Anda hampir tidak ada yang mahasiswa sekarang tidak belanja online. Kemudian salah satu masalah juga yang menjadi isu terhadap renewable energy itu adalah sistemnya yang intermitensi. Jadi kalau PLTS itu dia membangkitkan listrik 4 atau 5 jam. Bagaimana itu? Nah, kemudian masalah-masalah yang lain. Ini yang tadi ditanyakan bahwa ini yang membuat harganya kok masih mahal, karena ada intermitensi tersebut. Nah, oleh karena itu, ke depan dengan solusi teknologi, saya yakin tadi sampaikan oleh Prof. Paul Ji bahwa kita itu sebetulnya mampu meningkatkan TKDN, menguasai teknologi, hanya kita salah bersaing. Nah, oleh karena itu, saya mendorong adik-adik mahasiswa untuk terus menekuni dan mulai menyukai, kalau tadi disampaikan, saya tidak suka energi karena saya menjadi momo adalah mata kuliah, konversi energi, dan lain sebagainya. Nah, sudah tidak zamannya lagi, nanti dengan di-package yang lebih menarik, konversi energi itu akan semakin menarik. Dan kayaknya sekarang energi ini bergeser menjadi kebutuhan pokok ya, Pak. Jadi, kalau Anda bangun tidur, yang Anda cari bukan makanan, tapi HP dulu. Nah, itu mengandalkan bahwa ini menjadi kebutuhan yang menjadi penting. Nah, itu saja. Saya semoga-moga bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Nah, sekarang untuk Bapak Fauzi, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada SRI yang dipimpin oleh Mas Zaki ini untuk melaksanakan webinar ini. Kelihatannya ini bagus sekali. Kalau saya lihat bahwa pesertanya ini hampir 400, menurut saya ini sudah cukup baik itu ya. Artinya apa? Minat untuk mempelajari yang namanya Renewa Energi ini akan besar dan akan makin besar lagi setahu saya. Jadi, yang harus kita ingat adalah bahwa tadi sudah saya sampaikan dalam presentasi saya bahwa energi merupakan suatu kebutuhan sekarang. Oke, itu yang harus kita ingat. Kalau itu merupakan sebuah kebutuhan, maka berkarir di bagian itu akan cukup cerah. Oke, berkarir di bagian energi akan cukup cerah. Apakah itu di pembangkitan listrik, apakah itu di dalam bagian proses, apakah dia dalam pemanasan, pemendinginan, atau dalam transportasi, itu cukup cerah. Jadi, yang harus dilakukan sekarang itu adalah ya mengenal apa itu yang namanya energi dan mempelajari mata kuliah-mata kuliah atau pelajaran-pelajarannya yang terutama yang dasar gitu ya. Yang pelajaran dasar itu memang kita berikan, ya saya karena mengajar sendiri ya, termo-mec itu dengan perpindahan panah itu saya mengajar sendiri, memang kita berikan lebih. Kenapa kita berikan lebih? Karena kita ingin memberikan wawasan yang cukup besar kepada para mahasiswa. Kalau tidak bisa menguasai semuanya, ya enggak apa-apa. Nanti pada saat kita melakukan di pekerjaan, berkarir, ya kita pilih yang, bagian yang kita suka. Apakah itu di bagian perpindahan panasnya, atau termodinamikanya, atau mekanika kulidanya, atau malah di bagian administrasinya ya. Tapi kita sudah tahu bahwa ternyata, katakanlah sebuah PLT itu bisa dinaikkan kalau tekanannya dinaikkan gitu misalnya. Dasar-dasar itu akan dipakai juga untuk melakukan keputusan-keputusan pada saat kita bekerja di suatu perusahaan yang di bidang energi. Jadi walaupun ketatlah termometru perpan itu susah, itu ya kita pelajari saja. Buat rangkuman yang bagus gitu ya. Dan coba semua contoh-contoh soalnya, OPR-nya kita lakukan, jangan nyontek-nyontekkan dengan solusi manualnya dulu gitu ya. Pada saat kita sudah bisa melakukan itu, anda akan dia sendiri bahwa itu tidak terlalu mudah. Eh, itu sudah, sorry. Tidak terlalu sulit gitu. Oke? Memang tidak semuanya akan senang energi, tidak semuanya pastinya. Kalau semuanya ya susah ya. Semuanya nanti belajar itu semuanya dengan mencoba berkarir di situ semua malah susah. Tapi ada-anda yang mengetahui bahwa yang namanya energi itu sesuatu yang dibutuhkan, seharusnya bisa berkonsentrasi untuk mempelajari bagaimana konversi energi ini. Pada saat anda mempelajari yang dasar, termometru dan meklu itu, memang biasanya agak sulit. Tapi pada saat aplikasi nanti di tingkat atas ya, sudah mempelajari namanya motor bakar, turbin, mesin-mesin konsentrasi energi, itu banyak aplikasi yang akan jadi lebih mudah. Dan itulah yang kemudian akan bisa dipakai di dalam pekerjaan. Jadi ya, belajarlah dengan agiat. Dan mudah-mudahan nanti anda bisa berkarir di bagian energi dan sukses di sana. Jangan lupa nanti telepon saya ngasih tahu gitu ya, bahwa saya sudah sukses di sini Pak gitu ya. Saya tunggu teleponnya. Ada di slide yang tadi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya mau menginformasikan juga, ini adalah hari yang pertama, kita masih ada 6 hari lagi dengan pembicara-pembicara yang tidak kalah keren. Untuk hari besok itu ada pembicara dari Malaysia, tentang energi trading gitu kan, tentang renewable energy tapi menggunakan ICT itu. Terus akan ada dari PLN itu sendiri, lalu dari startup-startup gitu. Itu tujuannya untuk menginspirasi mahasiswa-mahasiswa dan juga mengenalkan bahwa banyak loh gitu. Kita punya peluang di energi baru dan terbarukan itu. Dan menurut saya pembukaan sekarang ini dibuka oleh dari pihak pemerintah dan akademisi sudah cukup menginspirasi anak-anak muda di Indonesia Pak. Jadi saya sangat berterima kasih untuk menyempatkan waktunya ke sini. Dan ke depannya kita juga sudah kebanyakan order Pak. Jadi organisasi ini ingin di-expand buat ke universitas-universitas di Indonesia gitu. Jadi harapannya nanti bakal ada Society Renewable Energy di Universitas lain yang sekarang lagi ongoing itu di IPS Pak dan Universitas Indonesia gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya tutup acara kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Komitea.